Halo selamat malam selamat berjumpa kembali teman-temanku semuanya pada kali ini kita akan mereview mengenai sancang atau premna mikropilang pada kali ini kita akan membentuk ulang gerak dasar daripada pohon sancang kali ini kita pruning dulu sebagian kita potong kita gunting yang tidak kita perlukan agar nanti enak untuk mengarahkannya nah yang enggak kita pakai kita buang saja kita pangkas Hai batang-batang yang tidak kita gunakan Oke selanjutnya kita potong bagian atasnya yang tidak kita perlukan pada batangnya nanti kemudian nah biar ada luka baru nanti kita kasih salep kambium kita potong pakai gunting potong pelan-pelan saja yang penting potongannya rapi ya misalkan motongnya rapi sampai terpotong semuanya bagian atasnya itu karena nanti itu yang batang lurus itu nanti terusan keatasnya jadi nanti biar kelihatan nge-pen kalau yang situ kita potong selanjutnya kita lepas dulu kawat yang lama karena nanti mau kita ganti kawat yang baru jadi kawat yang lama kita lepas aja itu semuanya sampai habis Hai karena untuk batangnya sudah sudah mulai termakan oleh kawat jadi nanti kawatnya kita pindah lagi ke sebelahnya jangan yang ke bekas luka tadi agar lukanya tidak semakin parah ya semuanya kita buka kawatnya pelan-pelan jangan sampai ada yang patah karena itu kita loskan nanti untuk batang pertama dan yang kedua itu kita loskan dulu jadi usahakan kalau membuka kawat jangan sampai batangnya batangnya atau pucuknya patah kalau patah sedikit enggak papa krek enggak apa-apa yang penting jangan sampai patah semuanya karena untuk sancang ini kalau misalnya patah krek sedikit gitu aja dia masih bisa tumbuh ya Hai yang penting enggak patah semuanya kalau cuma patah Hai katanya 10 persen nah masih bisa Hai Oke selanjutnya Ayo kita siapkan kawat baru kita mulai pengawatan Ayo kita tancapkan ke tanah untuk penguatnya ya ya ini untuk medianya pasir campur sekam bakar kemudian ini kita taruh di botol plastik botol plastik yang panjang nah rencananya nanti mau kita eksposkan rutenya atau akarnya model ekspos rute di akarnya biar kelihatan Hai di luar nanti tapi nanti kalau sudah bertumbuhnya sebur Hai kita kawati juga yang sebelahnya yang bagian untuk terusan keatasnya Ayo kita siapkan kawatnya dulu Ayo kita ukur panjangnya disesuaikan dengan antara kiri dan kanan ya Hai dan kita mulai pengawatan yang kedua pelan-pelan saja kawatnya ini Hai Hai ini rencananya sancangnya mau kita bikin mame Hai mau kita bikin mame atau bahan bonsai mame yang ukurannya kecil tapi Hai kecil-kecil tapi berkualitas hai 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 nanti kalau sudah Hai mulai berbentuk atau mulai sudah jadi umur dua tahun nah nanti sudah mulai kita bisa kita lihat berkembangannya untuk mame sancang ini hasilnya dua tahun kedepan seperti apa Hai buat temen-temenku yang punya pengalaman mengenai Hai sancang-sancang mame bisa saling berbagi ilmu di kolom komentar ya Hai untuk sancang ini perawatannya gampang ini untuk budidayanya juga gampang ini bisa kita setek cangkok Hai bisa Hai dan bahkan untuk yang setek bunggol pun juga bisa Hai setek pucuk juga bisa Hai ini enggak rewel untuk sancang ini perawatannya mudah untuk daunnya juga kalau sudah kita taruh di pot Hai bisa mengecil juga ini ya daunnya untuk sancang ini sangat mudah ini perawatannya untuk sancang kita kawati terus sampai selesai Hai nah ini kemudian untuk yang terusan keatasnya kita kasih kawat yang ukuran kecil ini ya karena itu batangnya masih kecil Hai jadi kita sesuaikan kawatnya kalau batangnya kecil kawatnya juga pakai yang kecil Hai karena kalau pakai kawat gede nanti malah batangnya patah Hai yang kecil itu atau yang tengah untuk terusan keatasnya hai 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 ke takah hati terus pelan-pelan Hai kemudian kita arahkan Hai pelan-pelan saja ini nah Hai Hai Tuntuk yang terusan keatasnya Nah kawat yang Kepanjangan kita potong aja gak apa-apa Agar tidak mengganggu Pertumbuhan pucuknya Nah kemudian Yang tadi kita gunting Ini dia kita kasih salep kambium Kalau bisa Untuk ngasih salep kambium ini Kita kasih luka baru ya Jadi biar nanti kambiumnya Menutupnya bisa dengan bagus Karena kalau Luka yang lama kita kasih salep kambium Kurang bagus ya Jadi usahakan kita luka yang baru dulu Habis itu kita kasih salep kambium Oke Oke kemudian inilah Penampakan daripada Sancang Atau bahan bonsai sancang Yang sudah kita Kawati ulang Kita arahkan Pengawatannya Seperti ini ya hasilnya Teman-temanku semuanya Salam satu obi Salam sancang Bencana 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 nanti Mau kita bikin Es force root Atau akar yang nampak Kita tunggu Proses alam Bekerja Kalau sudah seperti ini Kita biarkan saja Tiap hari kita sirami Oke terima kasih ya Teman-temanku semuanya Salam satu obi Terima kasih Bersambung semuanya